Rp10.000 untuk tiket pulang ke Rinci Kau dari mana? Dari Rinci bang Aku diajak kawan kemari Tau-tau kawan itu lari Yaudah lah sini kau dulu Kau udah makan? Belum Kaca-kaca mata aku liat dia Iba hati Iba hati aku Aku kasih dia uang seratus Udah? Rupanya? Besok malamnya lagi Aku makan disitu lagi Di jam yang sama Hari yang beda Pantai kau Terus? Kau yang minta kemarin Kau lupa kau minta sama aku Hah? Iya bang Udah maaf lah dia Jadi dia nipu aslinya tuh Sebenarnya dimana kau tinggal Aku tinggal di tubang di Nangka Babi kau ya Enak aja kau ya Jadi modus aja dia minta-minta uang tuh Modus aja Aku udah kasih duit dia seratus Berus-berus makan kan Kasian loh Jadi sedekahnya Yang penting itulah Walaupun dia Membohongi kita Yang penting niatnya Pantai Tapi kalau udah kayak gitu Di belakangnya Nggak ikhlas gitu Kayak mana tuh? Aku ikhlas Cuman nggak ikhlasnya karena ditipu gitu? Karena ditipu Makanya Jadi om Merasa terpanggil tuh cepat ya gitu ya Cepat lah Tapi termasuk cengeng juga om ya Aku cengeng, aku pantai Cengeng juga ya? Aku Lima bersaudara, satu cowok, empat cewek Makanya jadi cowok alay, cowok cengeng, cowok lebay gitu ya Karena kena dipu Aku sendiri laki-laki, cowok Jadi hati perempuan tuh dapat sama aku semua aja Yaudah nanti Side jobnya di Arengka aja lah Pake baju cewek jadi banci gitu Oh, enggak Nggak mau Ngajis aku Tapi pernah kepikiran nggak Pengen jadi bencong gitu Pantai aram bagiku Kalau bencong tuh kan Untuk gokil-gokilan aja Sepi kali ya Pak ya? Sepi Nggak sanggup Disak sekarang ini Lihat Jalanan macet Jalanan macet Minyak kita habis Minyak sehari bisa habis berapa Pak? Sehari 100 ribu Bonus cuma 90 ribu Banyakan isi minyak daripada bonus Itu masih dipotong 20% ya Pak ya? Iya Belum termasuk potong 20% Nah kita ingin ya Jadi Mampu kebaikan lah pada Gojek Iya, iya, iya Terus pesan Bapak sama Satu rekan sebagai driver online Pak Teman-teman ya Pak Pesannya untuk Sesama driver online Pak Apa pesannya Pak? Pesan moralnya apa Pak? Harusnya seperti apa Pak? Yang ngasih sama yang gacor Kemudian Terus yang gagu Tolong di bimbing Udah itu aja sih Pak Jadi harapan lain nggak ada Pak? Nggak ada Untuk menyatukan driver yang seperti dulu Nggak ada lagi Pak ya? Agak susah sekarang Ibaratkan kita hidup di rimba Makan-makan sendiri Yang hebat-hebat sendiri Iya, iya, iya 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 Jadi sekarang banyak individu aja gitu Pak ya? Iya, banyak individu Grup itu hanya untuk ketawa aja sekarang Kalau dulu Kalau dulu tempat suka duka ya grup ya Pak ya? Oh, grup tempat suka duka Jadi Jadi perubahannya udah jauh kali ya driver online dulu Banyak pemain baru Jadi Apa Kita keras lain dengan pemain baru Iya betul Tapi Bapak masih semangat aja Pak ya? Oh semangat Pak ya? Saya semangat Saya dengar musik terus Saya heavy terus Pengen awet muda Selama menjadi driver online itu Pak Yang sudah Bapak hasilkan apa aja Pak? Rumah misalnya? Ada, nggak ada Dulu lagi bonusnya booster Banyak yang saya hasilkan gitu Contohnya Pak? Saya menghasilkan kebaikan Oh kebaikan Iya Tapi kalau untuk istrinya? Oh istri ada loh Tabungan Oh tabungan Betul-betul Nah kalau sekarang Saya cuma nambah hutang Saya cuma nambah hutang kebanyakan Jadi itu Jadi Itu lah suka duka Bapak sebagai driver online di 2019 ya Pak ya? Iya Tetap optimis Untuk Perubahan Skema bonus ya Pak ya? Menjadi 300 ribu lagi ya Pak ya? Itu harapan terbesarnya Para-para driver online pekan baru ya Pak ya? Iya Oke lah Pak Thank you Terima kasih Pak Udah delete Tangan-tangan ya Mas ya? Iya Pak Betul Pak Tidak lah Pak Saya nggak mau dijawabkan Saya nggak mau dijawabkan Saya nggak mau dijawabkan Sekarang sudah susah Pak Kenapa? Sudah tanya kenapa? Sudah ya? Iya poin Aduh Bonusnya udah kecil Saya nggak mau lagi lah Sudah bagus kayak gini aja nih Bawa-bawa offline Kalau offline aja ya Pak ya Jadi kalau secara materi untuk narik stasi online itu udah tidak menguntungkan lagi ya Pak ya? Tidak menguntungkan Apa itu? Ada pula dipisahkan teman-teman dari aku digagu, kegacau, apaan itu? Sistem gokarnya memang seperti itu Pak? Kalau 2019 seperti itu sekarang Dia menghancurkan gokarnya Dia mulai mendekati vendor-vendor yang ada Oh begitu ya? Gini Jadi sekarang banyak offline-offline aja ya Pak ya? Iya kita main offline aja Jadi harapan Bapak terbesar untuk kedepannya di taksi online gimana nih Pak? Apa harapannya Pak? Harapannya Bapak berbesar bonus lah Itu aja Bonus yang seberapa besar Pak? Yang Bapak inginkan Pak? Yang kayak dulu lah 300 ribu Oh 300 ribu dulu sempat 300 ribu ya Pak ya? Iya Ya kami tembak-tembakin aja biar banyak tupu-nya Berarti kalau ditembak-tembak gokarnya rugi Pak Bapak sendirilah yang ini Berarti insentif turun gara-gara driver juga berarti? Ya juga Saingan banyak Kalau tupu semua rugi lah ya Iya 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 Kita kan agak posongan 20% disitu Betul-betul Tapi kalau untuk orderan gimana Pak? Saat sekarang nih Pak? Tidak sih Pak? Oh sepi Sepi Pak Sepi kali ya Pak ya? Sepi Gak sanggup Bisa sekarang nih Jalanan macet Jalanan macet Minyak bisa habis Minyak sehari bisa habis berapa Pak? Sehari 100 ribu Bonus cuma 90 ribu Banyakan isi minyak daripada bonus Itu masih dipotong 20% ya Pak? Iya belum termasuk potong 20% Nah kita ini ya Jangan nyumpang kebaikan lah pada Gojek Iya 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 Terus pesan Bapak sama Satu rekan sebagai driver online Pak Teman-teman ya Pak Pesannya untuk Sesama driver online Pak Apa pesannya Pak? Pesan moralnya apa Pak? Harusnya seperti apa Pak? Bapak sampe. Jangan siri sama yang gak co jadi harapan lain nggak ada Pak untuk menyatukan driver yang seperti dulu enggak ada lagi Pak ya agak susah sekarang ibaratkan kita hidup di rimba makan-makan sendiri yang hebat-hebat sendiri sekarang banyak individu aja gitu Pak ya ya main individu grup itu hanya untuk ketawa aja sekarang kalau dulu tempat suka duka ya grup ya Pak ya jadi perubahannya udah jauh kali ya driver online banyak pemain baru jadi apa lain dengan pemain baru tapi bapak masih semangat aja Pak ya semangatnya dengan musik terus pengen awet muda hahaha selama menjadi driver online itu Pak yang sudah bapak hasilkan apa aja Pak rumah misalnya ada-ada dulu lagi bonusnya besar banyak yang saya hasilkan contohnya Pak saya menghasilkan kebaikan kebaikan tapi kalau untuk istrinya Oh istri ada loh tabungan nah kalau sekarang saya cuma nambah hutang saya cuma nambah hutang kebanyakan jadi tuh jadi itu lah suka duka Bapak sebagai driver online di 2019 ya Pak ya tetap optimis untuk perubahan skema bonus ya Pak ya menjadi 300.000 lagi ya Pak ya itu harapan terbesarnya para-para driver online yang pekan baru ya Pak ya iya oke terima kasih Pak sudah di laptop ya Pak ya Pak betul Pak oke